Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, China hanya gertak doang dan tampaknya Taiwan sudah pegang kartu matinya China Kalau Taiwan meluncurkan rudal ke bendungan Tiga Ngari atau yang disebut sebagai Three Course Dumps Maka habis itu China Ini pemirsa rahasianya kenapa China ini tampaknya hanya gertak-gertak doang Memang sudah biasa China itu melakukan manuver udara dengan melanggar wilayah teritorial udaranya Taiwan Bahkan dalam satu sesi latihan itu bisa ratusan kali pesawat-pesawat China itu melanggar teritori udara Taiwan itu Tetapi benar-benarkah China ini akan menyerang Taiwan Ini hari-hari ini pemirsa berita-berita besar ditulis oleh media Itu ada yang mengatakan bahkan China melawan Taiwan telah dimulai Itu dikatakan oleh The Atlantis Perang China melawan Taiwan telah dimulai Tetapi ya ini ditulis 14 jam yang lalu Tetapi apakah benar seperti itu? Tampaknya enggak juga Dan China berhitung kalau misalnya Three Course Dumps itu dibom atau diluncurkan satu rudal atau dua rudal jelajah dari Taiwan Dan ya mungkin ratusan juta itu rakyat yang terdampak Atau bahkan mungkin jutaan lah yang meninggal itu Dan dengan kerusahaan sistem yang luar biasa Itu mungkin China sudah tidak bisa meneruskan perang ini Ya itu pemirsa saya kira Dan apakah China bersiap untuk menginvasi Taiwan? Ya pertanyaan ini banyak sekali diajukan oleh para analisis muliter Bahkan juga menjadi diskusi antara Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat Karena memang ada kekhawatiran seperti itu Dan pada tahun lalu kekhawatiran bahwa perang dapat pecah di selat Taiwan Itu semakin nyata Sebagian besar karena keterkejutan invasi Rusia ke Ukraina itu Dan skenario konflik yang dulu tampak terbayangkan telah menjadi kenyataan yang menakutkan Komentator memperingatkan bahwa Beijing dapat tergoda untuk mengikuti contoh Moskow Dan menyerang tetangga yang telah lama dianggap tidak sah itu Ya hampir mirip memang pemirsa Ukraina dulu itu adalah bagian mungkin ya dari Uni Soviet Tapi setelah pecah Uni Soviet dia memilih negara merdeka Malah dekat dengan Amerika Begitu juga dengan Taiwan Taiwan itu adalah nama aslinya itu Republik China China nasionalis bukan China komunis gitu ya Sama-sama China sukunya etnisnya China Tetapi dianggap oleh China Daratan sebagai provinsi yang memisahkan diri gitu ya Dan China berkali-kali bersumpah untuk mengambil persoalan itu Ya baik secara damai maupun secara militer Itu yang apa yang terjadi itu Tetapi ya sekalipun misalnya Beijing itu tergoda untuk mengikuti contoh Moskow menyerang Ukraina Tetapi kan sekarang ini juga Moskow membayar terlalu mahal Biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadapi Ukraina itu Padahal perbatasan Moskow dengan Ukraina ini hanya darat saja Nah sementara apa yang bisa dilakukan oleh China dalam menyerbu Taiwan Itu kan harus mengandalkan pesawat Harus mengandalkan rudal Dan tidak bisa mengandalkan tank-tank tempur Apalagi pasukan Ya walaupun pasukan China itu jumlahnya jutaan Mengirim pasukan China melalui selat Taiwan itu sangat berisiko Nah kalau dikalkulasi dengan jumlah rudalnya Atau kapal tempurnya atau pesawat terbangnya Nah ini kan masih yang tidak jelas Karena apa namanya apa yang dimiliki oleh Amerika itu mungkin akan dikerahkan untuk membantu habis ke China ini Dan komandan militer Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan keras tentang kemungkinan serangan semacam itu dalam waktu dekat Pada Maret 2021 Laksamana Phillips Davidson komandan armada pasifik Memperingatkan bahwa China dapat mengambil tindakan militer terhadap Taiwan pada tahun 2027 Dan Laksamana Michelle Gelde Kepala Operasi Angkatan Laut menambahkan Bahwa dia tidak dapat mengesampingkan upaya China untuk menyerang pada awal tahun 2023 Ya kalau pada awal tahun 2023 itu diterjemahkan di bulan Juniari Dan sekarang ini sudah pertengahan Desember tahun 2022 Tinggal beberapa hari lagi perang itu akan pecah itu Ya begitu juga dengan penilaian Apa namanya Sejumlah pihak Ya spesialis top di China telah memberikan dukungan untuk penilaian yang mengkhawatirkan Dalam jejak pendapat baru-baru ini 63 persen responden percaya invasi mungkin akan terjadi dalam 10 tahun ke depan Dan ketakutan ini telah memicu tanggapan politik yang mencolok di ibu kota barat untuk menghalangi Beijing Dan Presiden Joe Biden telah mengeluarkan banyak pernyataan yang mengklarifikasi Kesediaan Amerika Serikat membantu Taiwan untuk mengalahkan agresi China Ya para pemimpin militer Amerika Serikat ya Kecewa dengan hasil latihan perang yang menunjukkan Bahwa pasukan Amerika Serikat dapat menderita kerugian besar dalam konflik tersebut Dan sudah berjanji melakukan perombakan besar-besar ya terhadap angkatan bersenjata Ya ini provokasi-provokasi China Atau kalau kita sebut hanya kertakan doang Itu juga sudah menunjukkan kekhawatiran di negara-negara barat Terutama yang sangat berkepentingan sekarang ini adalah Amerika Serikat Karena ya sekalipun mungkin Taiwan itu diklaim sebagai provinsi yang membangkang, memisahkan diri Tetapi bagi Amerika kalau Taiwan itu dikuasai oleh China Maka kemungkinan juga akan ada klaim tentang Jepang, klaim tentang Korea Selatan Dan kalau itu sudah jadi satu Habis itu Amerika Serikat itu Nggak bisa melintasi Pasifik Ya untuk ke Samudera India atau kemana Ya inilah problem-problem berat itu Tetapi sekali lagi pemirsa Kalau China mungkin ngotot seperti itu Ya mungkin dia mendapatkan kartu mati Ya kalau diluncurkan satu rudal jelajah Ya pada bendungan Tiga Ngarai itu Ya sekedar untuk diketahui Saya mencoba untuk mengukur ya dari Google Map itu Ya antara Taiwan Taipei, ibu kota Taiwan Ya sampai ke puncak bukit atau di bendungan Tiga Ngarai Itu jauhnya itu sekitar 1225 kilometer 1225 kilometer Dan itu tidak perlu menggunakan rudal balistik Ya cukup dengan rudal jelajah Ya seperti kaliber miliknya Rusia Dan Amerika Serikat sudah banyak sekali rudal jelajah yang bisa untuk itu Ya kalau itu ditembakkan pemirsa Kita tahu bahwa bendungan apa namanya Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan hidroelektrik gravitasi Yang membentang di sungai Yizhangse Ya di China Di distrik Yizhang provinsi Hubei Ya Tiongkok Tengah Ya ini adalah bendungan terbesar di dunia Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sampai akhirnya terjadi pergeseran Seperti yang detik waktu katanya Gara-gara bendungan Tiga Ngarai ini Memang bentangannya itu berapa kilometer Begitu pemirsa bentangan jembatannya Dan tebal sekali Nah ini sungai Yizhangse ini Kalau mengalir sampai ke hilirnya Sampai ke laut gitu Ya dengan ketinggian mencapai sekitar seratusan meter Kalau dibom Ya itu berapa juta orang yang kao dari situ Ini mungkin akan membuat Tai apa Cina itu juga Berpikir berkali-kali gitu ya Untuk apa namanya Menghadapi situasi seperti itu ya Dan memang kenyataannya pemirsa Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu Ya melaporkan bahwa Di Taiwan Para pendukung serangan terhadap daratan Tampaknya memang berharap Bahwa hanya menghadirkan ancaman yang Kredibel terhadap populasi perkotaan Cina Atau target bernilai tinggi Ya seperti bendungan tiga ngare Akan menghalangi paksaan militer Cina Jadi kalau Taiwan kemudian Juga balik mengancam Ente kalau berani Ya nyerang Taiwan Saya kirim ini beberapa rudol Jelajah Nggak harus balistik ya kan Dihantam itu Apa namanya Bendungan tiga ngare Ya menghancurkan bendungan tiga ngare Itu telah menjadi taktis Yang sudah diperdebatkan di Cina Sejak awal tahun 1990-an Dan pada tahap bendungan tersebut Malah bahkan dalam tahap rencanaan itu Dan gagasan bahwa militer di Taiwan Akan berusaha untuk menghancurkan bendungan Itu memang pada akhirnya Memicu tanggapan yang marah dari media Cina Dan jenderal apa namanya Pembebasan rakyat Liu Yuan Dikutif oleh Cina George Dailey Mengatakan bahwa Republik Rakyat Cina Akan serius mewaspadai terhadap Ancaman dari teroris kemerdekaan Taiwan Dia mengatakan seperti itu Pemirsa Ya walaupun pada akhirnya Ketika di Apa Marah seperti itu Apa Sang Boting Wakil sekretaris Jenderal Cina Society for Hydro Power Engineering Mengatakan bahwa Bendungan gravitasi beton Tahan terhadap serangan nuklir Kalau saya sih tidak percaya Bendungan itu menahan air saja Banyak yang jebol Begitu ya Dan Sun Cheowen Mantan penasihat kementerian Pertaiwan Pertahanan Taiwan Menyebut gagasan Menggunakan rudol jelajah Untuk menghancurkan Bendungan tiga ngare Itu konyol Katanya Tapi masih tanda Kutip Apa maksudnya Pemirsa Sun Cheowen Tidak ingin Orang Cina itu Waspada terhadap ini Dan Seberapa kuat sebetulnya Sistem pertahanan Cina Ini belum pernah terdengar Semua senjata yang dimiliki Cina itu Tampaknya senjata serang Tapi seperti Iron Dome Atau Patriot Atau S-300 Miliknya Rusia Atau S-400 Itu tidak Tidak terdengaran Cina tampaknya belum memproduksi Paling dia itu Beli ke Rusia S-400 itu Tetapi Berapa sih jumlahnya kan Kalau Amerika ini Memasok Cukup Cukup senjata Saya kira itu bisa Tembus itu Untuk menghancurkan Bendungan itu Dan itulah tampaknya Yang ditakutkan Cina itu Sehingga cuma Gertak-gertak doang Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton